Oke kita buka informasi pertama di Sapa Indonesia malam akhir pekan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut mental pemain timnas tetap kuat meski merasa dicurangi wasit saat pertandingan melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasti nonton ya sama saya juga kesel. PSSI sendiri sudah mengirim surat protes kepada FIFA dan AFC soal kepemimpinan wasit ketika timnas melawan Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut telah mengirimkan surat protes ke FIFA dan AFC untuk mempelajari lagi soal kepemimpinan wasit dalam laga Indonesia melawan Bahrain. Indonesia merasa kepemimpinan wasit tidak adil. Namun menurut Erick Thohir pemain timnas tetap optimis untuk menghadapi Tiongkok pada selasa mendatang. Kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya sudah. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyorakan ketidakadilan. Itulah sejak awal, satu tahun lapan bulan ini kita mendorong bagaimana mental pemain tim nasional kita. Kemarin habis standing, mereka tetap optimis, langsung berangkat ke China. Sekarang latihan, mudah-mudahan kita bisa rebut poin maksimal. Tim nasi Indonesia bersiap melawan Tiongkok dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia selasa mendatang. Squad Garuda telah tiba di Kingdow, Tiongkok. Setelah melawan Bahrain, kami selalu tim Indonesia melanjutkan upaya ke Piala Dunia dengan bertandang ke Tiongkok. Tim Garuda tiba di Kingdow, Chiadong International Airport pada Jumat. Sehingga tim nas memiliki persiapan tiga hari untuk melawan Tuan Rumah pada selasa 15 Oktober nanti. Pemain tim nas meluapkan dan melupakan keputusan kontroversial wasit saat lawan Bahrain dan menargetkan untuk menang atas Tiongkok. Lalu bagaimana persiapan tim nas melawan Tiongkok? Kita akan berbincang dan menanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Malaika Keridaman. Malaika kalau kita lihat laga lawan Bahrain tentu ya kecewa lah, mangkel gitu ya. Karena akhirnya dua-dua setelah harusnya kita menang dua-satu. Nah melawan Tiongkok, apa yang disiapkan oleh Shin Taeyong? Sudahkah move on untuk mempersiapkan laga melawan Tiongkok? Selamat malam Friska dan juga saudara. Timnas Indonesia telah tiba di Kingdow, Tiongkok pada Jumat kemarin yang sudah disapa atau disambut meriah juga oleh warga Indonesia di sana. Yang tentunya akan menambah semangat dalam pertandingan melawan Tiongkok pada selasa depan, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2024. Dan pada hari ini tadi timnas Indonesia juga sudah menggelar latihan perdana di Stadion Kingdow. Di mana tadi pelatih Shin Taeyong mengatakan ada sekitar dua pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera ringan. Yang adalah Jordi Ahmad dan Sandy Walsh, namun memang pelatih Shin Taeyong mengatakan jangan khawatir karena mereka akan segera pulih. Karena melihat cederanya juga cukup ringan dan tidak terlalu berat. Dan untuk jelang pertandingan melawan Tiongkok, ini tentunya target timnas Indonesia adalah untuk menang. Di mana timnas Indonesia menargetkan bisa membawa pulang tiga poin dari Tiongkok. Yang tentunya ini tidak akan mudah karena memang timnas Siongkok saat ini menjadi posisi juru kunci karena sebelumnya sudah selalu kalah di tiga pertandingan sebelumnya. Namun memang kita tidak bisa menganggap remeh. Karena jika kita melihat kemarin-kemarin yang berhasil memenangkan pertandingan melawan timnas Siongkok adalah tim-tim favorit grup. Termasuk Jepang, Australia dan juga Arab Saudi. Dan jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, ini pelatih timnas Tiongkok juga sudah mengatakan timnya akan bertekad sangat kuat untuk melawan atau memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Karena mereka mengejar kemenangan di kandang sendiri dan juga ingin mendapatkan atau mencetak satu poin. Di mana satu poin ini bisa membuahkan harapan atau asa untuk tetap lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan saat ini sebenarnya timnas Tiongkok juga harus memiliki mental yang kuat. Dan pelatih Sinteyong juga sudah sempat menyebut bahwa kepemimpinan wasit di laga melawan Bahrain kemarin memalukan. Jadi untuk lebih lengkapnya kita dengarkan pernyataan dari pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Sinteyong, Jakarta. Saat ini yang Indonesia butuhkan adalah kemenangan agar posisinya di klasemen bisa naik. Bermain imbang lawan Bahrain membuat tim Nas melorot ke posisi 5 dengan 3 poin. Di atas tim Nas ada Jepang, Australia, Arab, Saudi, dan Bahrain. Hanya dua tim yang otomatis lolos ke piala dunia, sementara tim di posisi 3 dan 4 memperoleh kesempatan ke kualifikasi tahap 4. Tim yang menghuni peringkat 5 dan 6 otomatis gagal ke piala dunia. Maka dari itu kita harus memberikan support atau dukungan yang terbesar dan juga kita doakan yang terbaik untuk tim Nas Indonesia atau pasukan Garuda agar bisa memenangkan pertandingan melawan tim Nas Tiongkok dan juga bisa lolos ke kualifikasi piala dunia 2026. Kembali ke studio. Terima kasih Malaika Akridaman, kita doakan tim Nas Indonesia bisa menjaga asa dengan menang melawan Tiongkok. Terima kasih laporan Anda. Terima kasih telah menonton!